Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal UN Kimia. Saya ambil soal UN Kimia nomor 24. Soal nomor 24 ini tentang titrasi asam basah. Ini soalnya, ini ada BaOH2x sama asam asetat 0,15 molar, ini dicampur. Dan berapa masa BaOH2x yang bereaksi? Jadi di data tersebut diketahui bahwa BaOH2x yang volumenya itu ada yang pertama 30 ml, kedua juga 30 ml, dan yang ketiga juga 30 ml. Sedangkan yang asam asetatnya atau Ca3COOH, ini konsentrasinya 0,15 molar, ini dia ada volumenya 39,8 ml, yang kedua 40 ml, dan yang ketiga 40,2 ml. Karena dilihat ada tiga data seperti ini, kita lihat BaOH2x ini semuanya sama volumenya, sedangkan Ca3COOH ini berbeda-beda volumenya. Kita mencari rata-rata dari volumen tersebut, dan diambil bahwa rata-ratanya itu adalah 40 ml. Jadi kita pakai yang data yang kedua, yaitu BaOH2x itu 30 ml, sedangkan yang Ca3COOH volumenya 40 ml. Ditanya, masa BaOH2x yang bereaksi? Karena ini merupakan titrasi asam basah, maka kita menggunakan rumus Ma x Va x A sama dengan Mb x Vb x B. Ini maksudnya adalah mol asam itu sama dengan mol basah. Ini A yang menunjukkan asam, sedangkan yang B menunjukkan basah. Di sini, BaOH2x itu sebagai basah, sedangkan Ca3COOH itu sebagai asam. Berarti, Ma ini adalah molaritas dari asam. Diketahui molaritas asam itu adalah 0,15. Volumenya kita ambil yang 40 ml, kita diamkan saja yang 40 ml, karena nanti juga Vb-nya juga harus dalam militer ya, dikali dengan A-nya. A-nya itu merupakan berapa banyak H+, yang dilepaskan oleh Ca3COOH. Ca3COOH kalau kita lepaskan ionisasi, dia menjadi Ca3COOH plus H+. Berarti H+,-nya ada sebanyak 1. Berarti A-nya 1. Sama dengan, molaritas basahnya belum diketahui ya, berarti kita mencari Mb-nya terlebih dahulu. Dikali dengan Vb-nya di 30 ml, dikali dengan B-nya. B itu berapa banyak ion OH-min yang dilepaskan? BaOH2x, kalau dilepaskan menjadi Ba2+, plus 2OH-min. Berarti OH-min-nya sebanyak 2, berarti B-nya 2. Kita mencari Mb-nya sekarang. Berarti Mb sama dengan 0,15 x 40 x 30 x 2. Jadi Mb-nya ini 6 x 60. Hasilnya adalah 0,1 molar. Jadi Ca3COOH-nya dapat 0,1 molar. Ditanya, masanya. Kalau masa berhubungan dengan MR. MR dari BaOH2x. Berarti untuk mencari masa, satu sini mencari masa. Masa dari molaritas mencari masa, itu rumusnya adalah M dikali V dikali dengan MR. Mualitas dari bahasanya itu adalah 0,1. Dikali dengan volumenya, kita ambil volumenya 40 tadi ya. 40. Dikali dengan MR-nya. MR dari BaOH2x. MR, BaOH2x. semua sudah pasti tahu kan bagaimana caranya MR-nya. Ba itu AR-nya 56. Ditambah O-nya ada sebanyak 2 x 16. Ditambah H-nya di 2 x 2 x 1. Berarti hasilnya adalah itu 90. Maaf maksud saya tadi, V-nya V yang BaOH2x ya. Karena kan yang kita lihat ini kan masa BaOH2xnya. Jadi 30 ya. MR-nya 90. Berarti 0,1 x 30 x 90. Hasilnya itu adalah 270 miligram. Karena kan 30-nya dalam mililiter. Berarti hasilnya pun 2 adalah mili. Jadi 270 miligram. Karena di dan gandanya itu adalah gram. Jadi kita ubah menjadi gram. Jadi 0,27 gram. Jadi hasilnya adalah 0,27 gram BaOH2x. Hasilnya adalah C. Sekian saja bahasa saya pada kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.